Dan ada orang-orang yang memang memilih mati daripada harus hilang akidahnya. Kita tidak boleh meminta mati. Tetapi daripada akidah hilang, keimanan ini hancur, dan kehormatan kemudian lacur, sudah pilih mati saja. Nah inilah prinsip hidup para pahlawan itu. Para pahlawan adalah orang-orang yang hidupnya menjaga kemuliaan diri yang ada di dalam hatinya. Para pahlawan itu biasanya hanya satu atau dua di sebuah bangsa. Di satu kaum tidak banyak dia. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Orang-orang yang punya prinsip bahwa lebih baik mati daripada hidup hina di bawah cacahan. Orang-orang yang memilih lebih baik mati daripada kehilangan kehormatan. Orang-orang yang memilih mati daripada hidup sengsara di akhirat dan tampil hina di hadapan Tuhan. Begitulah sebetulnya prinsip-prinsip para pahlawan itu. Dan sebagai seorang muslim, Jangan berikan yang sisa untuk Islam Jangan hanya pandai menjual-jual Islam Jangan hanya pandai memanfaatkan Islam untuk karir diri untuk pangkat diri untuk jabatan diri untuk kemenangan kelompok tetapi sesungguhnya tidak pernah berbuat apapun untuk Islam dan bagi Islam yang menjadi cita-cita hidupnya. Soblosok 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 Terima kasih.